Ya, selamat datang di channel saya pribadi, ya channel saya pribadi, ya untuk konten video kali ini Kita akan membuat laporan ya, laporan akhir dari pengurus IASPEM tahun 2016 sampai 2023 Jadi ini video yang kedua ya, kalau bisa dibilang dari kegiatan IASPEM Video yang pertama waktu itu mungkin 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya, terkait ketika ada kampanye ya, kampanye pemilihan ketua IASPEM Ya, untuk di video kali ini, sebelum mulai ingin memperkenalkan diri dulu Nama saya Katri, saya alumni STM Negeri Pembangunan Lalu namanya masih STM Negeri Pembangunan ya Tahun 2000, eh tahun 2000 Tahun 90 ya, malu gue cobut Masuk 90 Lulus, alhamdulillah lulus juga akhirnya tahun 94 Nah, di video kali ini saya ditemani oleh Ibu Vivi sebagai dulu mantan ketua IASPEM Ibu Vivi lulusan apa? MO 2005 Mesin otomotif? Masuk 2005 Masuk 2001 Oh, masuk 2001 Bukan 2015 Maunya sih demikian 1995 Jadi, 2000 MO, mesin otomotif 2001 sampai 2005 Ya betul Yang di sebelah sana, yang lebih senior, Bang Ubay Kalau ini 6 belakang, Om? Eka, elektronika dulu ya? STM Berapa? Elektronika tamat tahun 90 Elektronika? Eh, sorry Elektronika komunikasi Oh, sama-sama Waktu itu jelusannya itu Iya, dulu sama, jadi saya juga elektronika komunikasi Dulu saya Eka 1 Sama Eka 1 kita Eka 1 ya? Jadi dulu sudah ada 2 Eka ya? Sudah 2 Eka Oke, oke Ya, itulah untuk pembukaan dan perkenalan kita Jadi memang video ini dibuat dalam rangka kita setelah terima nih Kan biar ada dokumentasinya lah Bahwa pengurus IASPOM 2016 dan sampai 2023 ini Sudah menyerahkan semua tanggung jawab kita Dari pengurus ke pengurus yang baru Nah, bagi teman-teman ya Jadi video ini sebenarnya video terakhir dari pengurus yang lama Nah, nanti rencananya 2 minggu atau 3 minggu lagi Saya akan bikin konten lagi Untuk konten yang isinya penjelasan atau rencana-rencana yang akan dilakukan oleh pengurus yang baru Dengan Bro Andi Mudah-mudahan bisa kita bikin videonya Jadi teman-teman jika ada nanti yang ingin bertanya Tentang apa saja Tentang apa saja di pengurusan yang baru Silahkan tulis di kolom komentar Nanti akan saya tanyakan pada saat saya akan membuat videonya Oke, itu saja pembukaan dari saya Untuk selanjutnya Waktu dan video Saya serahkan ke Ibu Vivi Nah, ini hostnya jadul banget Bukan waktu dan tempat Waktu dan video Waktu dan kamera Saya serahkan ke Ibu Vivi Sebagai Kalau di instansi Nggak boleh itu ada kata-kata mantan Bolehnya ada kata-kata? Nggak, jadi bahasanya itu Ibu Vivi sebagai ketua IASMEM 2016-2023 Periode Jadi katanya kalau mantan itu kesannya gimana gitu ya Kalau di instansi gitu ya Makanya saya ikut bahasa instansi ya Jadi masih menyebutkan Ibu Vivi sebagai ketua IASMEM 2016-2023 Oke, waktu dan kamera silahkan Ibu Vivi Oke, terima kasih Bang Gati, Bang Ubay Ada beberapa hal yang sekiranya bisa saya sampaikan Pertama, kegiatan-kegiatan penting di pengurusan 2016-2023 Kita bilang milestone ya pencapaian Dimulai dengan voting 1 Oktober 2016 sampai voting 2000 Sorry, voting itu 1 Oktober berlangsung sampai 2 Oktober 2016 Berlangsung selama 1 hari 24 jam Lalu penetapan hasil voting Dan penetapan ketua umum pada 2 Oktober 2016 Dari total hasil suara yang masuk yaitu 1210 suara Banyak juga ya dulu ya Banyak sih Yang kemarin berapa ya 400 400 ya 400 sampai 300 aku lupa Nggak sampai setengahnya ya Seperti 3-nya Yang ikut voting ya Yang kemarin itu ya Antara memang tidak terjangkau Atau memang informasinya nggak sampai Padahal kemarin waktunya berapa lama? 3 hari? 4 hari? Seminggu ya Seminggu ya? Seminggu Seminggu 4 hari ya Mestinya sih dengan waktu yang relatif lebih lama Lebih bisa lebih menjangkau banyak suara Tapi pada kenyataannya Suaranya malah lebih banyak yang 1 hari? Waktu pemilu kita Ada voting elektronik di lokasi nggak? Nggak ada Nggak ada kan? Nggak ada Nah yang baru itu ada Elektronik di lokasi Tapi itu tetap tidak mencapai Seperti 3 dari suara Harusnya jangkauannya lebih luas ya Mestinya Dan dulu tuh Teman-teman sebagai info aja Voting itu Saya ini saingannya Bu Vivi Rival Rival Terus akhirnya Ada 5 ya? Ada 5 Bang Uut Bang Uut Bang Seto Seto sama Tri Tri apa nih? Ini Tri juga kan? Tri Mulia di Oh Tri Mulia Dan itu Saya masuk Dika waktu itu Diminta sama Bu Vivi Untuk join gitu ya Ke pengurus bukti Ya saya masuk aja gitu kan Toh Sama aja lah gitu kan Cuman Apa Apa sih posisi gitu Yang penting kan Sumbangsihnya gitu Dan terbukti gitu ya Konsep kita ini Konsep saya sama Bu Vivi itu Dipakai gitu ya Oleh Prabowo gitu kan Yang nyontek Kayaknya itu dia nyontek Kita Pengurus kita tuh ya Prabowo Tadinya saya ngajok itu Jadi menteri gitu ya Bisa jadi kan Gak usah ditanggapi Nanti jangan-jangan Jangan-jangan Tadinya jadi menteri lagi Atau gak ajar kan Oke Kita lanjut Setelah penetapan hasil voting Dan ketua umum 2 Oktober Dengan total Raihan 1210 suara Dilanjutkan dengan Susunan Kepengurusan Yang dirilis 2 November Yaitu Satu bulan Setelah Penetapan ketua umum Lalu Disusul Tiga minggu kemudian Raker pengurus yang pertama Dan kemudian Di 2017 Diawali dengan kegiatan besarnya Mubes Pada 22 Januari Lalu pada 4 Februari Kami Meng-create Domain Untuk website Yasmom26.org Lalu di 19 Mei 2017 Kami Meng-sahkan Kami Meng-sahkan Akte Perkumpulan Ikatan Alumni Yasmom Bukan meng-sahkan Disahkan oleh notaris Disahkan oleh notaris Pada 19 Mei 2017 Selang 6 bulan Dari penetapan Ketua Umum Dan itu sebenarnya Akte itu kita Perubahan ya Kan sebelumnya udah ada Sebelumnya gak ada Waktu pada saat Oh belum ada ya Waktu dari Bang Jeffrey itu gak ada Akte sama sekali Gak ada sama sekali Jadi kita pertama nih Kita pertama kali yang bikin akte Berarti sebelumnya Yasmom Belum sah gitu ya Secara hukum Secara hukum Secara hukum Secara hukum Secara hukum dan administrasi Gak ada ya Gak ada Secara hukum dan administrasi Tapi memang sebenarnya Kita gunanya Membuat akte Perkumpulan itu Supaya apa Paling tidak Bikin rekening bank bisa Oh Itu yang paling penting Karena kan awal Karena ketika awal Penetapan ketua umum itu Yang digunakan adalah Rekeningku Oke Dan ratif sebagai Bendahara yang memonitor Pergerakan di situ Cuma kan namanya rekening pribadi Itu kan sensitif Apalagi ini terkait dengan Orang banyak kan Makanya kita segera akan Bikin akte 6 bulan setelah Penetapan ketua umum Karena tujuannya adalah Untuk buka rekening Iya Karena kalau gak ada akte Kira nanti organisasi Tanpa menteri Iya Betul Tanggung jawabannya juga susah Oke Dilanjutkan dengan Raker pengurus Kedua Raker pertama itu 26 November Raker kedua itu Juni 2017 Lalu kita website Launching pada Pada 30 September 2017 Itu pembina Pengurus Semuanya datang Lalu ada Homecoming day Reuni Akbar 1 Juli 2018 Ini kalau gak salah Terakhir Rami Akbar Tahun berapa 2009 2009 2009 Itu yang memang Rami Akbar Semua angkatan Semua angkatan Semua angkatan Kalian di Cibubur itu? Di Cibubur 2016 2016 sebelumnya Belum Belum Aku soalnya gak ikut Enggak Memang-memang banyak-banyak Dari kita gak ikut Itu kan inisiatif dari Alumni lain Senior kita Nah itu mungkin dari Ngobrol-ngobrolnya Akhirnya Reuni juga Tapi bukan Reuni Akbar Bagian-bagian dari Dinamika Sampai Di periode ini Kita Mempunyai legalitas Sebenernya Karena berkat dorongan Teman-teman juga Kita juga berat Jadi setelah Reuni Akbar 2009 Itu Baru ada lagi Homecoming day Reuni Akbar Itu 9 tahun kemudian Satu dekade ya Kaya konser dewa Oke Lalu terakhir Pembubaran Serah terima Kemarin Pada saat Tanggal berapa 11 Maret Oficialnya 11 Maret 11 Maret Di sekolahan Oke 11 Maret Lalu untuk Abang silahkan Bukan 11 Maret itu mungkin Banyak yang interesan ya Zaman kita di STM itu kan Banyak kan yang terima Super Semar ya Zaman itu sih udah gak ada Udah gak ada ya 2 ribuan udah gak ada ya Zaman masih Presiden Semarato ya Oh berarti sampai 98 ya Iya Iya Yang masukkan nyebutin nama Kalau masih suatu presidennya Oke Lalu milestone lainnya adalah Pengurus di awal sampai di akhir kebetulan dari pengurusan awal itu memang kita punya struktur yang sebenarnya mestinya affirm tapi seiring berjalan sampai akhirnya 7 tahun itu memang banyak yang akhirnya mundur ada yang mundurnya sendiri-sendiri ada yang mundurnya segamreng nah kalau itu sebenarnya sih gak perlu dijelasin tapi intinya Saya bersyukur Saya bersyukur dengan semua orang yang masih bisa survive dengan saya sampai di akhir ke pengurusan kita bisa tahu siapa orang-orang yang kita bisa andeliin kita bisa tahu orang-orang yang benar-benar loyal kita bisa tahu mana orang yang benar-benar loyal kita bisa tahu mana orang yang benar-benar dedicated karena bukan melihat ada sesuatu bukan melihat ada apanya tapi melihat karena mereka mau kontribusi mereka berpikir masa gini aja gak bisa masa gini aja harusnya. Harus rame masa begini aja harus nunggu yang lain dulu jadi 7 tahun itu bukan hanya soal waktu tapi milestone pencapaian itu sih emang luar biasa jadi saya bersyukur karena covid kemarin dikasih kesempatan lebih panjang untuk membersamai teman-teman membersamai alumni dan banyak pelajaran tapi intinya pada saat ke pengurusan Tadi banyak kegiatan santunan nih tadi periode itu Ya di periode itu karena kan gak bisa ngapa-ngapain juga kan Gak hanya reguler artinya kita belum ngomongin jumat berkah ya Ada banyak teman-teman kita yang bisa kita dukung bisa kita support itu juga berkat dukungan alumni yang lain ya Ya gitu Tapi biasa sih dalam organisasi perubahan itu Ya itu kan memang dinamika gitu Kalau di politik kan reshuffle ya Ya reshuffle, permasalahannya kan ini bukan reshuffle gitu loh Belum di reshuffle orangnya udah cabut semua gitu loh Kalau udah reshuffle itu kan ketuanya reshuffle Ini belum di reshuffle orangnya udah cabut satu-satu kan Bang jangan merasanya bang ya Oke lalu kegiatan selanjutnya ada reuni akbar Aksia Ida tadi udah sebutin di atas Lalu yang rutin per 3 bulan 75 hari sampai 3 bulan itu ada donor darah Jumat berkah per hari Jumat seminggu sekali Yang mulai awalnya dari 50 box sampai 100 box per minggu Lalu sebenernya ada lagi berbagi takjil Berbagi takjil tiap tahun kita juga ada Lalu ada santunan ke alumni Mulai dari yang sakit yang meninggal Rumah yang kebakaran atau banjir Lalu ada juga santunan ke guru yang sakit Pensiun dan meninggal Mengenai kegiatan itu tuh Fi Kayak donor ya Donor darah itu Kalau kita lihat dokumentasi fotonya kan Gak hanya alumni tuh Ada guru ada siswa Bahkan yang penyelenggaraannya siswa tuh Itu OSIS kapan tuh? PMR kemarin Sebelumnya juga Mereka donor Jadi kalau kolaps-kolapsan mau udah Oh sama itu sama yang apa Resmian sekretariat Oh iya resmian sekretariat Sekretariat itu Sampai sekarang masih berdiri Dan itu sudah serah kita serah terima juga Kepengurusan yang baru Beserta dengan aset-aset yang ada di dalamnya Jadi Tolong dipertahankan Karena kemarin sempet ada Apa wacana mau di akuisisi dan mau dibagi dua oleh pihak-pihak tertentu Semoga sih tidak terjadi 12 CRM Betul Itu dia Karena Kita tahu itu Perjuangannya Bang Renner Pejuangannya Almarhum Pejuangannya Almarhum Renner Pejuangannya Bang Trihanggonoto Perjuangannya Bang Nizam Perjuangannya Bang Inung Semua pembina lah gitu loh Dan memang yang lumayan vokal dan yang lumayan keras tuh emang almarhum Bang Renner Dia merasa kita berhak dapat tempat disitu Dia merasa kita punya hak Punya andil untuk bisa berkontribusi Dengan kita punya sekretariat disitu Kita punya jati diri Kita diakui gitu Makanya kan Biaya pembangunan itu Sekretariat kita kan tidak bebankan ke sekolah Tidak ada dari sekolah sama sekali Kita semuanya Dan itu memang masih ada RAB nya sampai sekarang Iya Untuk teman-teman Tadi saya sempet nyebut 12RM ya Yang baru-baru kan enggak tahu nih mungkin 12RM ya Iya Dulu tuh zaman saya itu Kalau pagi STM Pembangunan Kalau siang STM PGRI 12 PGRI STM 12 PGRI Iya betul Belum keluar kelas sudah ditungguin ya Iya Dipantangi depan pintu Iya ditungguin Kalau dulu tuh di bis-bis itu ada coretannya itu 12RM gitu ya Bahkan kadang-kadang STM Pembangunan itu kurang ngetop dibandingkan 12RM Lebih ngetop 12RM Kalau ditanya 12RM pagi gitu Karena lebih ngetop 12RM ya gitu Kalau di bis ya Di bis sama di jalan-jalan di surat coretan Nah terus istilah basis pakai bis itu kapan mulanya ya? Nah itu dari awal masuk udah ada Dulu pakai basis ya? Iya 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 iya- iya. Dulu apa? 12RM Bila 12RM 43 kan? Malum lupa pasal Saya kan sekolah next PM Apa yang hilang lagi di sekolah? Oke. Oke. Kita lanjut ke laporan keuangan Saldo awal itu Kita memang mulai semuanya dari nol Gak ada pemasukan sama sekali Lalu pendapatan kita Selama 7 tahun itu 828.253 rupiah Dan pengeluaran kita 828.28.28.000 rupiah 28.583 rupiah Itu untuk pendapatan Untuk pengeluarannya 830.38.896 rupiah Kalau secara pencatatan buku Sebenarnya kita minus Tapi Secara rekening Ada saldo akhir yang kemarin kita serah terimakan Itu sejumlah 3.55.380 rupiah Jadi Ada selisih Jadi teman-teman ini Kita juga gak tau kenapa selisih Tapi yang pasti selisihnya ini Ini harusnya tidak jadi masalah ya Karena harusnya minus Tapi ternyata saldo nya plus Artinya ada 5 juta Sekitar 5 juta rupiah Uang yang Kayaknya belum tercatat 5 juta 55 ribu Sekitar 5 juta sekian lah Sekitar 5 juta sekian lah gitu ya Selisihnya Tapi itu keren ya Kita 800 juta ya Itu dia tuh 7 tahun 7 tahun loh Uang alumni semua loh itu Covid 2 tahun lah ya Sebenarnya aktualnya sih mungkin efektifnya 5 tahun kali ya Efektif 5 tahun Cuman ya itu tadi Ini gak tau juga kan Ini memang dahsyatnya Mudah-mudahan sih pengurus yang sekarang Kalau bisa 2M atau 1M lah minimal Amin Please lah please Tolong dibikin lebih maju lagi Apalagi udah gak ada yuran kan Kalau gak ada yuran Mastinya dengan donator lebih banyak lagi Betul Oke lanjut Lalu untuk Akte Akte Pendirian Administrasi Administrasi Kita sudah serah terima juga Tinggal dilakukan perubahan akte Oleh kepengurusan yang sekarang Untuk rekening IASPOM Yang berlaku saat ini Ada 2 BCA dan Mandiri Lalu untuk Berita acara serah terima itu Sudah dilakukan oleh Mbak Ulvi Disaksikan Bank Ubay dan Bank Nizam itu Pada 11 Maret 2023 Token Bank Mandiri Bank BCA dan segala macem Beserta NPWP Sudah diserahin juga Dan SPT tahunan itu Sudah saya laporkan Dari 2018 Sampai 2023 Eh sorry 2022 Udah semuanya SPT Karena kan berdirinya 2017 kan Iya betul Jadi mulai Tahun Mulai tahun 2018 Kita sudah mulai melaporkan Betul Jadi selama 2018 2019 2020 2021 Udah 2 5 tahun 5 tahun Kita tetap pajak lah Kita tetap pajak Bisa untuk tetap pajak Itu NPWP Sudah serah terima juga Lalu untuk daftar inventaris Nanti terlampir juga Tapi yang ada di dalam sekretariat itu Semua udah Kita serah terima dengan kepemurusan yang sekarang Dan mereka juga udah Sempat ngecek juga Dan bahkan sudah ada rapat kerja koordinasi juga Di ruangan itu Jadi mestinya Semuanya udah sesuai Oke Oke Abang ada tambahan kira-kira Untuk yang administrasi Kayaknya boleh 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 Dimension Teman-teman kita yang Alumni-alumni yang mensupport Kayak Wisnu Oh iya Banyak kan Termasuk yang Yang banyak Dedicated Apa Donatur ya Yang Apa yang Menyumbang Yang Membantu Kepengurusan IASPEM Sejalan 2016-2002 Tapi Tetap Hebat lah Salut lah kita Itu buat siapa Buat teman-teman yang rutin Jumat berkah dulu Nah itu dia tuh Konsisten Konsisten nyumbang Konsistensi itu ternyata Enggak gampang buat kita semua Dan itu Terima kasih banget Karena salah Apa sih pernah ada Ada yang konsisten berapa Maaf ya Boleh disebut nominalnya Tapi mau seduh Untuk Untuk menggambarkan Menggambarkan Sedemikian Kerennya namanya Konsistensi Semoga Semoga itu menjadi Amal ibadah Buat almarhum Amin Dengan Nominal Nominal yang Senilai kopi Kali ya Kopi di tempat keren Tapi itu Selalu dikirim Konsisten Tiap bulan Gak pake lupa Kalau lupa kita diingetin Kalau lupa Beliaunya juga rapel Semoga itu menjadi Menjadi amal Contoh Dan menjadi amal Belia almarhum Go Oke Lalu lanjut Ke Nah ini Ucapan terima kasih Tadi sebagian udah diwakili Sama Bang Ubay juga Ke Guru Juga Sama Terutama Pak Purwanto Yang udah Memberikan kita di Kepengurusan awal-awal Tempat Untuk Dijadikan sebagai Sekretariat Lalu guru-guru Yang Memberikan kita Waktu dan kesempatan Boleh berkunjung ke sekolah Ya Pak Arno Pak Mart Buriono Bu Kuri Ya Alhamdulillah sih Selama kepengurusanku Memang gak pernah ada kendala Dan kita gak pernah ada Siapa satu lagi Bu Elso Bukan Wakil kesesuaan Bu Realita Alhamdulillah selama Di Kepengurusan itu Ngajuin izin Oh silahkan Silahkan Boleh Boleh Alhamdulillah gak pernah ada Kesulitan Kalau ketemu beliau tuh Kayak kita pulang ke rumah Sambutannya itu Namanya ibu Anak-anak Tapi intinya Terima kasih sama guru-guru Semuanya Dukungannya Luar biasa Kontribusinya Juga luar biasa Supportnya luar biasa Terima kasih juga Buat Alumni Yang udah Dedicated Kontribusi yang luar biasa juga Dari segi waktu Dari segi energi Itu yang pernah saya bahas Barangkali gak bisa memberikan donasi Tapi selalu datang Ketika ada acara Ada yang gak bisa datang Pada saat acara Tapi selalu memberikan kontribusinya Jadi Semua orang punya kelebihannya Sendiri-sendiri Dan itu Kita hargai semuanya Setiap orang punya cara Untuk membantu ya Iya Semua orang punya cara Buat bantu Apapun bentuknya Paling gak bantu doa Cukup lah ya Minimal lah Minimal Doa Sama aku agelas Yang gak kalah lagi tuh Ada alun itu Yang rajin banget Nginfoin Eh ada si ini Si ini Itu Sesudah berjalan Beberapa waktu Itu ternyata Memang sangat membantu Jadi gak ada Satupun kontribusi Yang Tidak mendukung Semua kegiatan kita Kan apalah Artinya pengurus V Kalau gak ada Hukuman anggotanya Betul 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 Terus Sponsor Donatur Pada saat Homecoming day Terima kasih Sebesar-besarnya Karena Itu kegiatan yang sangat Luar biasa Kegiatan yang bagus banget Dalam rentang waktu Kepengurusan Aku bisa terlaksana Itu Itu adalah Satu achievement Temen yang memang Unforgettable Tidak terlupakan Dan itu Countless Bener-bener Gak bisa dihitung Dengan apapun Karena yang datang banyak Kontribusinya banyak Donaturnya juga banyak Alhamdulillah Dan cukup emosional Cukup emosional Dari foto-fotonya Ternyata ada temen yang Gak pernah Gak lama sekali Gak ketemu Ya kan Tahu-tahu Begitu ketemu Udah tua Ya iyalah Udah pasti tua Nama juga lu Jelas Lanjut Lanjut Apa lagi Udah Udah Itu aja Jadi temen-temen Begitulah tadi Laporan ya Kita Membawakannya Dengan santai ya Ibu Vivi dan Bang Ube Sebagai apa sih Waktu itu Wakil ya Wakil Pertanyaannya Jangan Tadi Tadi Lupa Disebutin Posisinya Keren Dewan Pengawas Kenapa ya Iya makanya Banyak yang Seperti gitu Karena Kalau wakil tuh Kayaknya Umurnya udah lewat Oke jadi Temen-temen Begitulah tadi Apa Pengaparan ya Sekilas Tentang Laporan Dari pengurus IASPEM 2016-2023 Nanti detailnya Ada di video Saya akan Kasih tulisannya Terutama Mengenai Apa Tadi nilai Nilai Apa Nilai Laporan keuangan Dan sebagainya Saya akan tulis Lalu Tadi Saya lupa Ngasih tau Bahwa Seharusnya Pengurusan Kita ini 2016-2021 2020 4 tahun 4 tahun Cuman karena Kemarin itu Covid Jadi mundur Jadi bukan Kemauan kita Kenapa Sampai hampir 7 tahun Kita terusin Pengurus Pada saat itu Kan Sudah terusin Walaupun Informal Penyampaian Informal Jadi artinya Sudah Itu yang terjadi Jadi mundurnya Itu Seumur Dengan Periode Pandemi Selesai Kita ada Waktu Dan Bisa Mengadakan Pemilihan Ketua Jadi untuk yang Ketua Yang sekarang Itu nanti 2023 Tambah 4 Sampai 2027 Nanti akan ada Pemilu lagi Terakhir dari saya Jadi Tadi Sudah dipaparkan Lalu Ini ada Catatan Tadi kita Diskusi bertiga Mengenai Beberapa hal Yang Catatan Untuk Pengurusan Yang baru Dari Bahasa Kerennya Listen Learn Dari Yang sekarang Jadi yang pertama Poin utama Organisasi Tidak akan berjalan Tanpa Tanpa Biaya Jadi itu Salah satu Faktor penting Adanya biaya Agar Produk Organisasi Berjalan Yang tadi Disebutkan oleh Vivi 800 juta Itu yang tercatat Sebenarnya Aktualnya Lebih dari situ Mungkin Hampir dua kali lipat Yang Yang kita Niting Gak segitu Juga Mungkin Ada kemungkinan Maksudnya Baik yang hal Yang gak dicatat Terutama Ketika kita Contoh Kita ini Pengurus Ngadang dibayar Kalau kita Sudah Mengeluangkan Waktu Tenaga Tenaga Cuman Itu harusnya Bisa dikapitalisasi Satu orang Permendasi Berapa Siapapun Yang terlibat Jadi Voluntir Akhirnya Jadi Tapi Itu yang Memang Yang Kalau Bisa dilakukan Oleh Alumni Tapi Berapa Yang gak Bisa Kayak Gitu Itu harus ada Keluar biaya Itu Maka penting Jadi Pengurus yang Sekarang itu Percaraan dari Kita ini Yaitu dia Jadi Fokus ke Bagaimana Mencari Biaya Untuk Menjalankan Roda Organisasi Lalu yang Kedua Ada beberapa Hal juga Yang Harus dilakukan Pengurus yang Baru Mengenai Administrasi Yang pertama Akte Akte Itu Yang Sekarang Itu Expire Itu 2022 Harusnya Jadi Secara Administrasi Akte Diperpanjang Diperubahan Karena Juga Orang bank Ngejar-ngejar Orang bank Ngejar Ini Kalau Gak Diganti Aktenya Ibu Gak 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 Ganti Pengurus Ingat Kalau Gak 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 Nanti Orang Gak Gak Mesti diambil Khawatirnya Seperti itu Kecuali Kalau pengurus yang baru Tujuannya Memang Enggak perlu Ngambil dari uang kas Uang kas Masuk aja Tapi operasional Pakai uang pengurus Kecuali Kalau kayak gitu Gak apa-apa Nanti saldo Akhirnya Gede Gak 3 juta Juga Mungkin aja Kan Si Bang Andi Udah Yang penting Masuk aja Simpen dulu Buat saldo Digedein Semua operasional Pakai uang pengurus Kalau Misalnya Kayak gitu Lalu Selanjutnya Ini juga Jangan lupa Domain Sama website Harus diperpanjang Nextnya Masih agak lama sih 4 Februari 2024 Harus diperpanjang Supaya gak hilang Soalnya kan kemarin Mau ada Nah itu juga tuh Donatur website-nya tuh Gak pernah disebut Gak pernah dikenal Namanya tuh Next Next Terus Jangan lupa juga Tadi agenda rutin Yang kemarin-kemarin Kita biasa rutin Lakukan Jumat berkah Donor darah Donor darah Jumat berkah Itu santulannya Alumni Nah itu penting tuh Jangan sampai Teman-teman kita alumni Yang memerlukan tuh Enggak Enggak terbantu ya Lalu Terakhir Kami juga Mengucapkan Selamat Atas pengangkatan Pengurus yang baru ya Semoga Pengurus yang baru Lebih baik dari Pengurus yang kemarin Karena yang kemarin Kusuran kami Masih banyak kekurangan ya Gitu ya Masih banyak kekurangan Yang perlu diperbaiki Di pengurus yang baru Lebih solid Lebih kompak Lebih royal Lebih loyal Ya Pengubai Ada yang ingin disampaikan Sebelum ditutup Jadi waktu Serah terima Kemarin Pertanyaan sama Tolong Apa aja yang perlu Disampaikan Supaya Berjalanan Pengurusan ini Jadi lebih baik Yang pertama Ya memang Listening Itu Makasih Bang Nizam Udah ngingetin Memang Yang paling penting Adalah Terutama Untuk pengurus Dan siapapun alumni Yang menjadi Sukarelawan Untuk beraktivitas Secara pribadi Saya punya pemahaman Begini Ternyata Menjaga silaturahim itu Harus ada Manajemennya Betul? Ya betul Ada strateginya Pantes sana aja Silaturahim Perpanjang rejeki Ada manajemennya Itu yang paling penting Kemudian Kekurangan Pasti ada Tapi Ambil pelajaran Kekurangan itu Dari objektivitas Masalah Jangan mention Personal Kemudian 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 adalah Kegiatan-kegiatan kita Seberapapun Kontribusi Artinya Kehadiran Partisipasi Sekedai Sehello aja Itu udah kontribusi Dan itu Sangat membantu Memotivasi teman-teman yang lain Untuk bergabung Itu yang paling penting Dan Administrasi yang sudah berjalan Semoga dilanjutkan Jadi lebih baik lagi nanti Oke Itunya Bu Vivi Tahir sebelum dikos Semua hampir Sudah disampaikan Sebenarnya Sambang Ubay Harapannya sama Lebih kompak Lebih solid Dan lebih Apa Lebih royal lagi Lebih loyal Karena itu Kita sadari bahwasannya Ini organisasi sosial Bukan tempat Nyari duit Justru kita yang keluar duit Jadi Kata kameramannya Jangan serius-serius Tuh ngomongnya sama kameramannya Jadi Kalau kita nyari orang yang berduit Ya memang itu tujuannya Tapi bukan berarti Seperti yang Mbak Ubay bilang tadi Nyari duit dengan manajemen Nyari duit dengan strategi Makanya Donator-donator yang sudah ada Yang lama-lama Di approach kembali Kenalan kembali Kalau perlu Di kontak kembali Datangin Datangin Kalau perlu Karena Kalau IASPOM Tujuh tahun Bisa dapat dana segitu Harapan saya sih Mestinya Kepengurusan yang baru Bisa lebih Karena Letak trustnya adalah Bukan sama IASPOM Tapi trustnya itu Ke orang Pengurus Ya ke pengurusan Jadi sekarang Gimana caranya Ke pengurus Untuk bisa mengambil hati alumni Donator Di masa yang akan datang Dari saya sih Itu aja Cukup Oke Terima kasih Bang Ubay Bu Vivi Atas Laporannya Dan Catatan di akhirnya Sorry Saya tadi ada satu kurang Untuk pengurus yang sekarang Jangan lupa Dilibatkan Alumni SMKN 26 Karena ini Kebanyakan Pengurus ini Alumni SM Negeri Pembangunan Itu karena yang baru-baru Tahun berapa sih SMKN 2010 2010 2010 2010 Enggak Udah ya 97 itu udah SMK Belum 2000 Di awal 2000 Ya jadi gitu ya Vivid apa tuh 2005 Udah-udah SMKN Bang Andi Di pengurus yang baru nih Kalau bisa Yang alumni SMKN 26 itu Perbanyak Yang kemarin Yang kita Cuma siapa ya SMKN 26 Ratih Ratih Sama Ratih Ratih Fadli Fadli Kurang banyak gitu Saya diperbanyak lagi Yang alumni SMKN 26 Dan terakhir sebelum saya close Jangan lupa teman-teman Bagi Teman-teman yang ingin Bertanya Atau Clarifikasi Atau apapun Untuk ketua Ketua IAS Pemingang baru Silahkan Fusi kolom komentar Agar nanti Dua minggu lagi Saya akan Sampaikan ke Bang Andi Gitu ya Pertanyaan-pertanyaan Bikin gini aja lagi Iya kayak gini lagi Oke Terima kasih Siap-siapkan Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Waalaikumsum Makasih semua Selamat pagi ya Ha 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 ha